Intro Halo Sobat Brainly, kembali lagi kali ini kita akan membahas materi tentang perhitungan kimia Nah disini sudah diketahui sebuah soal yaitu Mengapa unsur-unsur mengadakan ikatan kimia? Nah untuk menjawab ini kita akan membahas tentang teori ikatan kimia nih Terkhusus untuk oktet maupun duplet Nah jadi unsur yang kita ketahui ataupun atom itu kan pada umumnya di alam itu tidak stabil Nah agar dia stabil, dia itu harus mencapai kestabilannya itu dengan cara duplet ataupun oktet nih teman-teman Nah dimana kalau duplet itu ada 2 elektron, kalau oktet itu ada 8 elektron Nah ini mengikuti pada konfigurasi dari gas mulia nih Atau yang kita kenal dengan golongan 8-8A Nah unsur-unsur selain dari gas mulia ini Itu ingin mencapai kestabilan Kenapa mereka ingin mencapai kestabilan? Karena mereka ingin membentuk sebuah ikatan kimia Jadi setiap-setiap unsur itu untuk berikatan mereka tuh sebenarnya ingin stabil Seperti gas mulia nih teman-teman Gimana caranya supaya mereka bisa stabil Maka mereka akan mengalami konfigurasi elektron gitu teman-teman Jadi pengadaan untuk mengetahui nih berapa sih kurangnya elektron mereka untuk dapat berikatan gitu Nah karena konfigurasi elektron yang belum stabil Mereka kan ingin stabil seperti gas mulia Maka dalam hal ini itulah kenapa mereka harus mencapai kestabilan dengan oktet maupun dengan duplet nih teman-teman Jadi unsur-unsur mengadakan ikatan kimia Itu karena mereka mau mencapai kestabilan unsur Dengan cara melepas ataupun menerima elektron dari unsur lain Supaya apa? Supaya ikatan kimia atau ikatan antar molekul atau ikatan antar unsur ini dapat terbentuk gitu Oke deh cukup sekian pembahasan kali ini Sampai ketemu di pembahasan berikutnya Semangat belajar ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih